Persemakmuran Bahama atau Bahama adalah sebuah negara pulau yang terdiri dari kurang lebih 700 pulau di kawasan Kepulauan Rusayan, Kabiria. Ini menempati 97% dari luas daratan Kepulauan Rusayan yang merupakan rumah bagi 88 populasi Kepulauan. Bahama yang terletak di Samudera Atlantik memiliki populasi kurang dari 4.516 jiwa. Luas daerahnya kurang lebih 13.878 km persegi. Ibu kotanya adalah Nassau di Pulau New Providence. Angkatan Pertahanan Kerajaan Bahama menggambarkan wilayah Bahama yang meliputi 470.000 km persegi. Bendera Bahama ini dipakai oleh pemerintahan sejak tanggal 10 Juli 1973. Segi hitam di kiri melambangkan persatuan rakyat Bahama yang kebanyakan keturunan Afrika. Warna biru toska melambangkan laut dan warna emas melambangkan matahari. Lambang negara Bahama berisi perisai dengan simbol nasional sebagai titik fokusnya. Perisai ini didukung oleh Marlin dan Flamingo. Di Bahama iklimnya bersifat subtropis sampai tropis. Dan secara signifikan diselai-selai dengan air aliran teluk khususnya pada musim dingin. Sebaliknya ini terbukti berbahaya di musim panas dan gugur sedangkan topan mengalir dekat atau melalui kepulauan itu. Dan bahasa resminya adalah bahasa Inggris. Sedangkan mata uang Bahama adalah dolar Bahama. Mata uang yang digunakan di negara Bahama, mata uang ini digunakan sejak tahun 1966. Sebuah negeri yang keagamannya kuat, ada banyak tempat ibadah buat tiap orang di Bahama daripada di tiap negara lain di dunia. Penduduk ini banyak yang beragama Kristen Protestan, baktis berbentuk demonisasi besar sekitar. Sekarang kita beralih ke konsulat terbuat dari siput tomat, paprika yang dicincang halus lalu dicampur dengan bumbu seperti lada dan jeruk nipis. Dan berikutnya adalah crack crunch, biasanya dinikmati dengan nasi dan kacang polong. Crack crunch sendiri terbuat dari daging siput yang dilapisi adonan tepung roti lalu digoreng. Dan sekarang kita lanjut ke ikan rebus Bahama yang merupakan makanan tradisional khas Bahama yang terkenal akan kelezatannya. Makanan ini terdiri dari ikan putih bersisik lembut yang dipasangkan dengan kentang, jeruk nipis, dan rempah-rempah. Dan berikutnya chicken sauce terbuat dari potongan ayam, kentang, paprika, bawang, jus jeruk nipis, rempah, dan mentega. Hidangan ini dapat dinikmati dengan nasi, roti, maupun sup jagung. Islan banana bread terbuat dari pisang tumbuk, mentega, tepung, telur, susu, dan kelapa parut. Roti pisang ini diberi kacang madamiya panggang sebagai toppingnya. Dan dauf merupakan dished manis dengan isian buah. Guava atau jambu biji merupakan salah satu buah populer untuk dauf ini. Kreasi yang satu ini bernama guava dauf. Kita lanjut ke Binimi adalah distrik paling barat di Kepulauan Bahama yang meliputi gugusan Kepulauan yang terletak sekitar lapan puluh satu kilometer sebelah timur Miami, Florida. Binimi adalah titik terdekat di Bahama dengan daratan Amerika Serikat yang terletak dua ratus sembilan kilometer dari kota Nassau. Menginap di dekat tempat-tempat terpopuler di Elbow Chai, Foto Fleshy Sunset, Firefly Sunset Resort, enam belas warga lokal merekomendikasikannya. Itulah fakta unik dan keindahan kota Bahama. Kalian wajib kunjungi dan see you next country ya. Bye-bye. Terima kasih telah menonton!